Halo sahabat balai buku bekas Bukan cuma puisinya Hampir seluruh sisi kehidupan yang menarik untuk dikisahkan Inilah penyair yang penuh daya hidup Burakan, pencuri kecil-kecilan, dan mati muda Kalau saja berumur panjang Usia Hairil Anwar tepat 100 tahun pada 26 Juli 2022 Dia lahir di Medan, Sumatera Utara 26 Juli 1922 Dari pasangan Tulus Bin Manan dan Saleha Sayangnya usianya terbilang pendek Belum genap 27 tahun Dia wapat pada 28 April 1949 Jasadnya disemayamkan Dikaret, dikaret Daerahku yang akan datang Tulisnya pada puisi bertajuk Yang terampas dan yang hukus Puisi tersebut ditulisnya tak lama sebelum kematiannya Boleh jadi hingga hari ini Hairil Anwar adalah sastrawan paling populer di negeri ini Hari kematiannya ditetapkan sebagai hari puisi nasional Hari kelahirannya pun diperingati pada penggiat sastra tiap tahun Di kelas atau pada buku pelajaran bahasa Indonesia Sekurangnya 50 tahun terakhir Nama lelaki bermata merah ini tak absen disebut Selain karyanya, hampir seluruh sisi kehidupannya menarik untuk dikisahkan Mulai dari gaya hidup bohemiannya Kebiasaannya mengutip buku di toko buku Hingga berannya sebagai kurir dalam terapetik informasi dari Sultan Sahrir Lamannya yang juga Perdana Untri RI yang pertama Menjelang proklamasi kemerdekaan negeri ini Coba tengok laporan edisi khusus majalah Tempo tentang Hairil Anwar 15-21 Agustus 2016 berikut ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!